Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disitu sebelum nanta udah cari di internet tapi belum nemu it is called panda gordon dillon crossfit mini palmer jadi temen-temen biasa rata-rata menyebutkan seperti itu gordon dillon duluan atau boleh juga temen-temen sebut mini palmer duluan ya gak masalah deh so i'm a bit disappointed because the color is become purple here but actually in my eyes it is having a blue color sebenernya saya kecewa karena tampilan yang ada di layar jadi ungu ya padahal warna yang di mata saya itu warnanya biru guys for the lebelum is very deep color or indigo color of blue jadi bagian lebelumnya itu warnanya biru indigo banget tapi jadi ungu alamak kecewa but that's okay and also that we have this color variety warna yang muncul sekarang adalah warna dan juga bentuknya ya seperti ini karena ada yang lebih bulat lebih round we have this shape like this because usually it is having a full round ini kan agak keriting nih guys tidak terlalu mekar gitu tidak terlalu bundar atau bulat ya karena ada satu customer saya itu menyukai panda bulat jadi saya bilang pak kok gak mau yang ini ya karena bentuknya gak bulat jadi masing-masing memiliki kesukaan sendiri-sendiri ya and once I mentioned that this is extremely fragrant ada satu situs yang menyebutkan bahwa anggrek ini persilahan antara gordon dillon dan mien palmer ini sangat-sangat wangi artinya dan yang mengecewakan lagi pagi ini belum ada wanginya guys I still cannot find any scent yet oh my god mudah-mudahan besok ya kalau belum laku ini panda kita bisa mencium aromanya deh amin gitu karena memang melihat dari induknya kalau gordon dillon itu kalau gak salah cross of madame ratana cross with bangkok blue not sure about the fragrance but mimi palmer as we know is have a descendant of panda tisilata as we know that panda tisilata is very fragrant like a bubble gum candy jadi memang mestinya ini awami tapi karena belum ya udah kita terima aja alright let's see the plan the plan is I think belong to the tisilata eh atau gak ya ah gak tau deh jadi gak pedis ya hahaha karena gini loh guys baru aja di facebook ini banyak temen-temen yang eh mengkoreksi gitu postingan dari seller seorang seller eh jadi dijelaskan ah liat nih pohonnya kalau tisilatu tuh gini 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 kalau panda yang ini denisoniannya tuh ee daunnya gini 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 aduh saya jadi apa ya ee males jadinya untuk berusaha menerjemahkan ataupun mendeskripsikan angrek-angrek bisa temen-temen lihat sendiri aja deh nih ya panda gordon dillon kalimimipomong kayak gini hahaha bunganya kayak gini nih ya gitu guys and i love to see healthy roots ada akar-akar yang cakep disini di dalam sana juga ada yang ujungnya hijau tapi kalau temen-temen lihat mbak ade pandasnya sedang berbunga kok ujungnya gak hijau sih jangan khawatir karena memang biasanya kondisi berbunga itu akan bertolak belakang dengan akar biasanya kalau berbunga akarnya malah hilang dulu ataupun jadi seperti gosong dulu ujungnya tapi nanti setelah selesai berbunga kita berikan lagi pupuk pertumbuhan atau ya boleh pupuk bunga lagi kali ya kalau udah pernah berbunga oke nanti dia akan tumbuh lagi akar baru you can also try to put here boleh juga temen-temen taruh disini pupuk slow release ataupun pupuk kantong teh ya boleh silahkan dikondisikan bahkan kalau temen-temen mau menambahkan media dalam ini silahkan juga oke this is not in full blooming yet jadi mudah-mudahan kalau memang sudah mekar sempurna bisa mengeluarkan aromanya ya mohon doanya kepada temen-temen supaya ini bisa cakep dan wangi alright so i'm hoping that it is registered soon semoga nanti dia akan segera register jadi menjadi nama baru ya tolong dong Mr. Kasing Buncu haha segera register ini yang menjadi nama baru so that's it my friend have a lovely Friday have a blessed Friday bye bye